Diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting, sebuah mobil boks pengangkut telur terbakar di ruas tol Cipali pada Rabu Petang. Sementara pada pagi harinya, kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol yang sama. Dua orang tewas setelah sebuah minibus keluar jalur dan terbalik. Sebuah mobil boks bermuatan telur terbakar di ruas tol Cipali arah Jakarta di kilometer 73 Purwakarta. Mobil boks bernomor polisi AG8457UP ini diduga terbakar lantaran mesin pendingin yang berada di bawah tumpukan telur mengalami korsleting. Menurut pengakuan sopir, api pertama kali muncul di bagian kanan boks mobil yang dikendarainya. Tidaknya yang melihat percikan api dari kaca spion lantas menepikan kendaraannya dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak lama, dua unit pemadam kebakaran datang dan membantu memadamkan api. Beruntung api tidak sempat melahap habis mobil boks dan seluruh muatannya. Jadanya tahu-tahu saya jalan, Pak, saya jalan kira-kira dari ini satu kilo, saya berhenti, tahu-tahu ada asap dari bok. Itu asap itu dari mana? Yang saya tidak tahu, Pak, asap, saya tahu dari bok. Dari bok saja, saya berhenti. Sementara pada rabu pagi, kecelakaan maut juga terjadi di ruas tol Cipali arah Jakarta, kilometer 110 Subang. Sebuah minibus yang melaju kencang tiba-tiba oleng ke kiri jalan dan terbalik di parit. Akibatnya lima orang penumpang warga jalan Buton, Kabupaten Magelang, dan seorang pengemudi terjebak dalam kabin kendaraan. Kecelakaan ini menyebabkan satu orang bernama Tukiem tewas di lokasi kejadian dan korban Heri meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara tiga penumpang lainnya luka berat serta pengemudi bernama Thomas Widi Eka terluka ringan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil mengantuk dan kehilangan kendali. Dian Firman Syah, Jawa Barat.